Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan belajar cara edit foto di PixArt. Namun sebelum kita edit foto di aplikasi tersebut, kita perlu tahu dulu nih, PixArt itu apa sih Kak? Nah, PixArt adalah platform yang biasa digunakan untuk mengedit foto. PixArt mempunyai berbagai fitur-fitur andalan sehingga para pengguna akan dimanjakan dengan kemudahan dalam memperbaiki foto. Selain itu, alat yang diberikan juga sangat lengkap. Nah, ini selanjutnya di sini, kalau misalnya kalian buka Google Play, akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan pilihan PixArt. Kalian bisa install PixArt di HP kalian. Nah, sekarang yuk coba gunakan aplikasi PixArt. Perhatikan video berikut. Pertama-tama kalian buka Google terlebih dahulu. Kemudian kalian ketikkan PixArt. Oke. Kemudian kalian klik yang paling atas sendiri. Kalian akan menuju halaman seperti ini, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Nah, untuk mulai mengedit, kalian perlu masuk. Masuk terlebih dahulu. Nah, kalian bisa menggunakan Google, Facebook, atau Apple. Atau kalian dengan nama pengguna. Misalnya kalian sudah memiliki akun. Atau kalian juga bisa mendaftar. Nah, mendaftarnya di sini. Di sini Kak Bella mencontohkan dengan masuk ke Google. Kita masuk ke Google. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi kalian dapat abaikan saja, karena kita menggunakan PixArt gratis. Jadi, kita close saja. Nanti kalau sudah seperti ini, berarti sudah masuk ke akun kalian. Nah, dalam PixArt ini ada beberapa rekomendasi. Ada thumbnail YouTube, kota Instagram, profile Facebook, postingan Facebook, ada story, YouTube banner, logo, ada Facebook, pamflet, poster, bahkan cover playlist Spotify. Nah, di sini juga bisa remove backgrounds. Ada generate AI image, ada batch editor, enhance with one click, ada menghapus objek, kemudian ada desain logo, dan generate a gift. Selanjutnya, ada template-template yang bisa kalian pilih. Di sini ada template YouTube, jika kalian membuat YouTube dan ingin membuat thumbnailnya. Ada poster. Nah, ada poster. Ada kotak Instagram juga. Nah, ini kotak Instagram. ada pamflet. Ada di sini cover playlist Spotify. Ada logo. Kemudian ada YouTube banner. Tapi kita coba kotak Instagram. Ya. Kita coba pilih-pilih template yang kiranya cocok dengan kita. Kita bisa geser-geser saja, karena ada banyak sekali pilihan template di sini. Oke. Misalnya, kita cari, kita mau bikin postingan Instagram nih, misalnya ya. Oke. Sebentar. Ini banyak sekali nih. Kita coba gunakan template ini misalnya. Try it out. Kita try it out. Kalian akan muncul di tab baru. Nah, template yang sudah kalian pilih akan muncul seperti ini. Nah, tapi ini ada gambar orang lain, tulisan orang lain. Kalian bisa delete terlebih dahulu untuk mengganti dengan foto kalian. Misalnya, di sini Kak Bella coba. Kalian klik dua kali. Nah, kita pilih. Nah, otomatis akan masuk foto kalian. Kalian bisa memperbesar atau memperkecil. Kalian memperkecil. Memperbesar. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke. Kalian bisa ini misalnya Instagram. Instagramnya Kak Bella nih. Misalnya di add. Beda Mayanti. Tinggal tambahkan teks. Kalau misalnya mau mengganti font teks. Kalian bisa tinggal klik di sini. Di sini ada Americana. STD. Misalnya kalian mau ganti dengan ini. Dengan bunya light misalnya. Atau ganti dengan di sini. Cranky. Misalnya. Nah, ini bisa. Bisa kalian ganti-ganti. Tapi kalau dalam fitur gratis, pastikan kalian tidak klik yang ada tanda seperti ini. Nah, misalnya di sini Kak Bella. Berakhir pada pilihan. Junika 1. Oke. Kita bisa memperbesar hurufnya. Bisa memperkecil juga. Kita bisa bold hurufnya. Bisa beri italic. Underscore. Sudah. Selanjutnya. Kita misalnya ganti. Pemandangan. Pantai. Kalian bisa. edit-edit tulisannya. Nah, kalian bisa paskan gini. Oke. Bisa dengan pantai. Oke. Kalian juga bisa ganti di sini. A day. In. My. Life. Kita perkecil. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin. Ini Kak Bella mau kasih nama deh. Bella Rahma. Oke. Kita perkecil. Perkecil. Oke. Sudah pas. Sekarang Kak Bella mau edit fotonya nih. Kita bisa edit-edit. Nah, kita bisa klik di sini. Misalnya. Kalau misalnya kamu ingin AI enhance atau remove object. Jadi, menggunakan FixArt Pro. Misalnya Kak Bella mau. Ini aja. Opacity-nya. Nah, opacity ini untuk mengatur transparansi. Misalnya Kak Bella nggak mau yang terlalu jelas seperti ini. Dikit transparan dikit. Oke. Selanjutnya. Di adjust. Oke. Brightness. Untuk mengatur kecerahan. Nah. Misalnya. Ini sangat cerah. Jadi, seperti ini. Ini brightness-nya mungkin Kak Bella kurangi aja. Biar agak gelap. Jadi, terkesan. Mungkin seperti gambar-gambar senja. Selanjutnya kontrasnya. Nah, kontras ini mengatur ketajaman. Oh iya. Seperti ini. Oke. Kak Bella tambahkan. Ada shadows. Bayangan. Nah, Kak Bella kurangi. Nah, bisa jadi lebih... Seperti lebih gelap. Selanjutnya highlights. Nah. Oke. Ada colors juga. Kita bisa mengatur saturasinya. Nah, kita penuh saturasinya. Nah, akan menjadi seperti ini gambarnya. Kita kurangi. Akan menjadi hitam putih. Tapi, kita enggak atur saturasinya. Karena sudah bagus. Sepertinya. Kita atur hue. Kalau hue. Itu bisa mengubah warnanya. Nah, warnanya jadi seperti ini. Misalnya kalau ke cenderung warna ungu. Nah, kita bisa seperti ini. Jadi, di sini Kak Bella enggak mau ganti. Kita nolkan saja. Ini juga nol. Temperaturnya bisa kita atur suhunya. Nah, ini seperti lebih panas. Ini seperti lebih dingin. Tapi, karena tadi sudah bagus. Kita nolkan saja. The details. Oke. Ada clarity. Tapi, kita tidak menggunakan clarity. Nah, akan menjadi seperti ini. Kalau clarity. Oke. Ada effects. Nah, di sini ada beberapa fitur effects. Nah, misalnya di sini. Ingat, jangan pilih yang logo premium. Kita ganti jadi BRL 2 ini. Wah. Jadi, ganti efeknya nih. Atau misalnya blur. Efek blur. Oke. Jadi, blur seperti ini. Tapi, rupanya kita enggak pengen yang blur. Kita bisa cancel saja. Ando-nya di sini. Nah. Bisa color toning. Soalnya di CTN 1. Nah, ini bisa menjadi lebih kuning. Oke. Tapi, kita undo saja. Kita enggak perlu itu. Ini ada fitur yang memang background untuk premium. Ini juga remove. Premium. Nah. Kita bisa tambahkan sticker. Di sini sticker. Nah, misalnya tambahkan panah. Tabela mau bahwa ini menunjukkan bahwa ini benar-benar ada in my life. Dela Rahma. Jadi, kita kasih sticker. Oke. Kita hapus sticker yang ini sepertinya mengganggu. Oke. Ada shapes. Oke. Ini ada banyak. Karena ini kita di Instagram. Kita bisa tambahkan logo Instagram. Soalnya seperti ini. Kita masukkan. Oke. Kita bisa. Oke. Dijajarkan dengan tulisannya. Jadi. Up. Kita bisa edit video di PixArt. Selanjutnya. Kita export. Kemudian kita download. Kita kasih nama. Pemandangan pantai. File type-nya kalian bisa download menggunakan jpeg. Untuk foto. Untuk PNG. Dan PDF ini untuk premium. Kemudian. Ada MP4. Ini biasanya untuk video. Karena ini gambar. Kita pakai jpeg. File size-nya nanti sudah keluar. 450 kilobyte. Dan download. Oke. Akan muncul di download. Kita open file. Nah. Akan muncul seperti ini. Bagaimana? Sudah bisa? Yuk. Kita coba edit video di PixArt. Selamat belajar. Terima kasih. Sampaiuer.